Yo, sekikan dimanapun kalian berada Balik lagi di channel youtube Anonepoi Dan di video kali ini Berhubung kemarin gue udah nge-review si Bismarck Jadi rasanya ada yang kurang gitu Kalau gue gak nge-review adeknya juga Nah, di video kali ini Gue akan nge-review si KMS Tirpitz Dan sebelum gue mulai Putar dulu intronya KMS Tirpitz merupakan kapal Dengan klasifikasi battleship Berarti SSR Dan berasal dari fraksi Iron Blood Seperti biasa Yang pertama gue akan sebutkan kelebihan dan kekurangannya dulu Untuk kelebihan yang pertama Si Tirpitz ini mempunyai HP yang cukup tebal Kalian bisa lihat sendiri disini Gue bandingin sama si Nagato Si Bismarck Terus sama si Monarch Nah, HPnya Tirpitz itu lebih tinggi Dibanding 3 kapal tersebut Untuk kelebihan yang kedua Si Tirpitz ini bisa mengeluarkan torpedo Entah ini masuk kelebihan atau enggak sih Karena unik jadi gue masukin aja deh Nah, untuk kelebihan yang ketiga Atau yang terakhir Di Magnate Tirpitz ini masih cukup bedas ya Walaupun Amoflitnya itu udah 0 Jadi yang dimaksud Amoflit ini yang disini Nah Di atas ini ya Di atas karakter flagship kalian kan ada gambar peluru Terus ada 5x5 Nah, kalau ammo-nya itu udah 0 Nah, kalau ammo-nya itu udah 0 Atau 0 per 5 Itu damage fleet kalian akan dikurangin sebanyak 50% Nah, karena Tirpitz itu punya skill yang bisa nambahin damage sampai 30% Jadi ya Walaupun ammo-nya 0 itu Damagenya Tirpitz masih cukup besar Dan untuk kekurangannya Si Tirpitz ini merupakan kapal yang anti banget dengan yang namanya diduain Jadi kalau misal kalian pasang Tirpitz di fleet kalian Terus kalian pasang battleship lain Dia itu akan ngambek Jadi skill dia enggak akan aktif Kecuali kalau dia diduain sama si Bismarck Nah, lanjut ke cara mendapatkan si Tirpitz Caranya Dari gacha Cuma dia itu kapal limited Cuma bisa didapetin dari event divergent chessboard Kalau sekarang ya belum bisa didapetin Sabar aja nunggu riranya nanti Nah Lanjut ke skillnya Si Tirpitz ini mempunyai 2 skill bertipe offensive Skill yang pertama bernama Long Queen of the North Jadi meningkatkan damage Tirpitz sebanyak 30% Ketika di fleet tersebut enggak ada battleship lain Jadi kalau Tirpitz itu sendirian ya Enggak berlaku Kalau battleship efesien apa ya Battleship yang bisa ngeluarin pesawat Kalau diduain bareng itu Dia tetap aktif skillnya Untuk skill yang kedua bernama Magnetic Torpedo Jadi setiap 15 detik Si Tirpitz ini akan mengeluarkan 4 Magnetic Torpedo Dan damage-nya itu tergantung skill dia Jadi kalau level skillnya itu semakin tinggi Damage torpedo-nya juga semakin tinggi Semakin besar Terus lanjut ke equipnya Disini ada beberapa pilihan Karena si Tirpitz itu enggak punya barage Jadi kalian bisa fokus ke damage aja Gue saranin pakai ini Triple 406mm MK6 Mindgun Soalnya ya walaupun equip ini ungu Tapi damage-nya itu lumayan pedes Cukup pedes malah Terus kalau kalian enggak punya Ya bisa pakai ini aja Enggak apa-apa Walaupun enggak punya Apa namanya Enggak punya barage Tapi ya masih bisa lah Dipasangin pakai ini 410mm Mounted Gun Walaupun damage-nya lebih kecil Tapi waktu reload-nya itu lebih cepat Kalau enggak ya bisa pakai ini Twin 381mm Advanced Mindgun Ya walaupun emas Tapi ya kurang bagus sih Mending pakai yang ini aja 406mm MK6 Mindgun Untuk secondary gunnya itu Kalian bisa pakai ini Triple 155mm Mounted Gun Terus kalau enggak punya Bisa pakai ini Prototype triple 152mm Mindgun Atau pakai ini Twin 127mm MK12 Dual Gun Kalau enggak punya lagi Bisa pakai ini Mana ya Bisa pakai ini Single 127mm Mindgun Ya mungkin Cuma itu Untuk secondary gun yang gue saranin Untuk main gun Ya terserah Pakai aja yang Apa namanya Pakai aja Anti air gun Yang emas Kalau untuk saran ya Pakai ini Twin 40mm Bofor Inilah pokoknya Soalnya Ya Ini itu cukup bagus Kalau enggak punya ya Bisa pakai yang lain lah Yang penting yang emas Dan untuk auxiliari Ada beberapa pilihan Yang pertama Kalian bisa pakai ini SG radar yang emas Kalau enggak ya Bisa pakai ini Super heavy cell Pakai ini juga bisa Tipe 1 piercing cell Pakai ini juga bisa High standard fire control radar Terus Terus Kalau pengen nambah HPnya biar lebih banyak Ya pakai ini aja Repair tool Terus bisa pakai SG radar yang ungu juga Enggak apa-apa Bisa pakai fire control radar juga Lumayan Nambah firepower Ya mungkin Kalau equip Cuma kayak gitu Sudah cukup kali ya Oke singkat aja Terima kasih buat kalian Para sikikan Yang sudah menonton video ini Sampai akhir Tanpa di skip Salam boy Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini